Kodam Harimau Salam Rahimau Salam Rahimau Selamat datang kembali Bertemu lagi dengan saya Mbak Widri Pakar Metafisika Kejauhan dan Ratu Susuk Jawa Seperti yang saya katakan dari setiap apa yang tidak alami ada sesuatu yang sengaja dimasukkan ke dalam kita kalau itu wujudnya benda atau perewangan atau kodam pastilah ada dampaknya dari sekian banyaknya keuntungan memakai kodam harimau sendiri tentunya memiliki dampak negatif ketika seseorang tidak atau belum siap membawanya yaitu energi dan wujud kodam harimau tersebut sehingga bisa membuat seseorang terpengaruh oleh sifat keras kasar dan garang seperti harimau tersebut sehingga ketika Anda tersadar dari pengaruh kodam harimau Anda seolah-olah tidak mengenal diri Anda sendiri namun banyak anggota keluarga atau teman-teman Anda yang nantinya akan mengetahui perubahan sikap Anda yang bukan seperti Anda sebelumnya dengan memiliki kodam harimau maka Anda harus siap jika seringkali atau setiap waktu melihat hal-hal yang sebetulnya tidak boleh Anda lihat tak jarang hal buruk yang menimpa orang yang sangat Anda sayangi bisa juga Anda lihat sebelum hal itu terjadi kalau menurut saya itu adalah hal yang sangat buruk bagi orang yang belum siap mendapatkan ini kecuali memang mata batin yang aktif ini merupakan anugerah dari Tuhan maka batin dan jiwa kita sudah siap jadi hati-hati jangan sembarangan meminta kodam harimau kalau belum siap secara lahir batin pahami dulu konsekuensinya karena kodam bukanlah pelindung sebagai manusia pelindung kita hanya satu yaitu Tuhan semesta alam sekian yang bisa saya sampaikan terkait dampak buruk memiliki kodam harimau saya Mbak Witri pakar metafisika kejauhan dan ratus susuk jawa pamit undur diri salam rahayu selamat menikmati